Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan caruban tutorial Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya Untuk mengetahui bahwa Nilai sebuah thumbnail itu bagus atau belum Caranya bagaimana Caranya begini Kita langsung menuju ke youtube studio Lalu kita menuju ke konten Lalu kita pilih Video mana yang akan kita lihat Yang terbaru Lalu kita scroll ke bawah Ini tampak forma video Di bawahnya ini ada buka Analisi video Lalu kita klik saja Buka analisis video Nah kemudian Untuk melihat bahwa Nilai thumbnail itu Pake sepak belum Lalu di atasnya ada menu ringkasan Kemudian jangkauan Interaksi Di audien kita klik jangkauan Nah ini teman-teman ya Kita lihat Ini untuk penayangan ini 74 ya teman-teman ya Kemudian Tayangannya Tayangannya 1300 Ribu Ini artinya ya teman-teman Penayangan itu Bagi subscriber Yang sudah Ngeklik itu Namanya penayangan Atau penonton Yang sudah ngeklik thumbnail Kemudian Untuk tayangan Ini untuk tayangan ini Thumbnail yang ditampilkan Di beranda youtube Itu ya Biasanya di scroll-scroll Ke atas ke bawah Itu namanya Tayangan Kalau belum di klik itu Namanya belum masuk Penayangan ya Belum masuk penayangan Nah ini teman-teman ya Ini penayangan ini namanya Ini penayangannya Kalau sudah di klik Masuknya ke Tayangan ini Nah ini tayangan Ya teman-teman ya Lalu bagaimana Untuk menilai Cara Bahwa Matamna kita itu Nilainya bagus Apa belum Sudah menarik Apa belum Kita lihat Di sini Rasio Klik Tayangan Atau CTR Ya teman-teman Rasio klik Tayangan Atau CTR Ini punya saya Video saya yang terbaru Ini kan 3,7% 3,7% Maksudnya ini kan Untuk tayangannya kan 1.300 ribu Ya teman-teman Nah yang di klik Itu cuma 3,7% Nanti teman-teman bisa dikalikan Dan nanti akan ketemu Untuk penayangannya Ini gitu loh teman-teman ya Ini Jumpat ini Kalau dibagi itu Nanti ke Masuknya ke Penayangannya Kemudian ya teman-teman Berapa Untuk Nilai thumbnail yang bagus Yaitu Di antara 2 Sampai 10% Ya teman-teman Apabila video Teman-teman itu Mencapai 2 Sampai 10 Pokoknya 2 Lebih lah Atau 3 Ke atas Sampai 10% Berarti Nilai Thumbnail Teman-teman Sudah Bagus Itu loh teman-teman Intinya Di situ Jadi kita Bisa melihat Di Rasio klik tayangan Di jangkauan Lalu Kita cari Menu Rasio klik Tayangan Rasio klik Tayang Dari Tayangan Ini teman-teman Sangat mudah Teman-teman Untuk menilai Itu Berarti Ini Kan rata Kalau Rata-ratanya Kan 2 Sampai 10 Yang bagus Kalau Kalau 2 Ke bawah Nilai Thumbnail Anda Itu Kurang Bagus Intinya Di situ Teman-teman Kalau Ini Maksudnya Nilai Thumbnail Sampai Itu Di bawah 2% Itu Berarti Kurang Bagus Kalau 2 Sampai 10% Itu Lumayan Bagus Kalau 10% Ke atas Bagus Sekali Itu Berarti Itu Banyak Yang Ngeklik Otomatis Tayangan Sampai Nanti Akan Meningkat Tayangan Itu Penayangan Maksudnya Penayangan Sampai Akan Meningkat Kalau Rasio Klik Tayangan Tinggi Penayangan Ini Sama Dengan View Penayangan Sama Dengan View Atau Penonton Itu Loh Teman-teman Untuk Thumbnail Ini Berarti Merupakan Ujung Tomba Sebuah Video Jadi Penting Makanya Teman-teman Kalau Membuat Thumbnail Itu Sebagus Mungkin Semenarik Mungkin Terus Kalau Bikin Kalimat Dan Kata Itu Harus Menarik Atau Membuat Orang Penasaran Biar Penonton Itu Ngeklik Video Sampaian Itu Loh Teman-teman Jadi Harus Bikin Kata-katanya Itu Yang Membuat Orang Penasaran Kepengen Ngeklik Itu Loh Teman-teman Kepengen Ngeklik Video Sampaian Apabila Thumbnail Sampaian Itu Diklik Otomatis Masuk Kepenayangan Nah Kalau Masuk Kepenayangan Akan Menghasilkan Dollar Intinya Disitu Teman-teman Untuk Thumbnail Memang Ujung Tombaknya Sebuah Video Kalau Thumbnail Itu Bagus Maka Banyak Ngeklik Kalau Jelek Kurang Berkualitas Mau Ngeklik Aja Enggak Mau Penonton Itu Teman-teman Makanya Kalau Ngedit Kalau Membuat Thumbnail Itu Sebagus Mungkin Semenarik Mungkin Supaya Penonton Atau Subscriber Kita Itu Mau Ngeklik Video Sampaian Itu Loh Teman-teman Lalu Untuk Supaya Betah Teman-teman Isi Video Sampaian Itu Harus Sesuai Dengan Judulnya Kemudian Untuk Isi Video Harus Diperbaiki Supaya Apa Supaya Teman-teman Subscriber Atau Penonton Kita Itu Ketagihan Untuk Nonton Video Sampaian Akhirnya Kalau Ketagihan Dolar Sampaian Akan Naik Itu Loh Teman-teman Intinya Youtube Itu Emang Gitu Jadi Jangan Sembarengan Kalau Bikin Thumbnail Itu Loh Teman-teman Oke Sementara Itu Saja Bikin Thumbnail Yang Bagus Yang Semenarik Mungkin Bikin Penonton Atau Subscribe Bersampaian Penasaran Intinya Disitu Sementara Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai